Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang Akan kita bahas Terkait Pak Anies Baswedan Karena kemarin kita lihat teman-teman Pak Anies diundang di acara podcast Dari Korbuser Ada satu pertanyaan dari Dari Korbuser yang ini dijawab Dengan tepat oleh Pak Anies Baswedan Ketika Dari mengatakan Bagaimana Pak Anies ini Dibilang gubernur gak benar Kemudian formula E yang Tidak jalan, banjir yang tidak Selesai Ternyata ini dijawab oleh Pak Anies Itu kan katanya, tetapi kan bukan faktanya Nah ini jawaban yang luar biasa Dari Pak Anies Baswedan teman-teman Karena kalau bicara katanya Katanya, katanya ini kadang tidak Sesuai dengan fakta Terkait banjir misalnya Pak Anies sudah menyampaikan kepada publik Terkait banjir Bahwa banjir itu Tetap ada namanya banjir Tetapi penyelesaian itulah yang Menjadi faktanya teman-teman Bahwa faktanya Banjir di Jakarta tidak lama Dan itu sudah surat Dan kalau kita bicara banjir Tidak hanya di Jakarta Di Sintang, Kalimantan Barat Kemarin juga terjadi banjir Bahkan hampir 3 minggu Ini tidak surat Tidak hanya di Kalimantan Di Jawa Timur, di Jawa Tengah Itu juga pernah mengalami banjir Tetapi yang sering dipersoalkan Yaitu banjir Jakarta Padahal di tempat lain Di daerah lain Itu juga mengalami banjir Tetapi yang diserang Tetap Pak Anies Baswedan Jadi beberapa hari kemarin Juga terkait Formula E Bahkan Formula E itu dipersoalkan Di DPR mau akan ada Interpelasi yang dimotori oleh PSI dan DPR Kemudian itu gagal Kemudian pindah ke KPK Ada yang melaporkan ke KPK Bahwa ada dugaan korupsi Terkait Formula E Jadi ada orang-orang yang Tidak senang ternyata Dengan Pak Anies Apalagi kemarin PSI Sudah mengatakan Jangan sampai Pak Anies ini Menjadi pemimpin Indonesia Tidak rela katanya Dan dikatakan Pak Anies itu Pembohong Dengan berbagai argumentasi Yang ia kembangkan Kita ambil berita teman-teman Dari Kompas.com Jawaban Anies Baswedan Saat Deddy Corbusier Sebut Formula E Dan banjir tidak beres Kan katanya Bukan faktanya Ini jawaban cerdas Dari Pak Anies teman-teman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Akhirnya Buka suara Buka suara di depan publik Saat diundang menjadi bintang tamu Di podcast Deddy Corbusier Melalui wawancara Berdurasi Sekitar 50 menit itu Deddy menanyakan Beberapa hal krusial Di Jakarta saat ini Termasuk tentang Penyelenggaraan Formula E Yang penuh polemik Dan masalah banjir Yang tak pernah padam Pak Anies Kalau misalnya Dikatain Gubernur gak bener Banjir gak beres Formula E gak jalan Gak apa-apa Ujar Deddy Corbusier Anies kemudian menyahut Kan katanya Bukan faktanya Loh gak apa-apa dong Itu hak dia Jadi orang yang mengkritik itu Kan hak-hak mereka Jadi kita tidak bisa Untuk menolak Orang berkata apapun Kepada Pak Anies Baswedan Karena itu hak mereka Untuk menyampaikan kritik Menyampaikan masukan Bahkan masukannya itu Kadang sudah kebablasan Teman-teman Seperti Kritik Mengenai Pak Anies Membohong Ini kan sudah kebablasan Namun demikian Pak Anies juga Tidak marah Tidak menanggapi Dan tidak melaporkan Ke Kepolisian Ke pendekat hukum Walaupun mungkin Kalau yang Mengkritik itu Misalnya Habib Rizik Ini menjadi masalah Bisa dilaporkan Dan bisa dihukum Jadi menimpali Bahwa faktanya Banjir masih ada Di Jakarta Anies pun Tidak bisa mengelak Mengenai fakta tersebut Memang banjir ada Di Jakarta Dan banjir bahkan Tidak hanya di Jakarta Tetapi di daerah lain Juga mengalami banjir Itu diakui oleh Pak Anies Baswedan Bahwa Jakarta Masih banjir Iya Masih banjir Namun ia mengklaim Bahwa banjir di ibu kota Sudah jauh lebih baik Jika dilihat Dari data Luasan daerah Yang terkenang Jumlah RTRW Terdampak Dan durasi Banjir terjadi Memang Masih banjir Tapi Bandingin nih Lihat aja Datanya Misalnya Kilometer persegi Yang terkena banjir Itu ada datanya Kemudian Lamanya terkenang RTRW terkenang Ujar Anies Baswedan Menurutnya Progres yang Ada Tak terlepas Dari kerja Gubernur-gubernur Sebelumnya Sebagai peletak Pondasi Penanggulangan Banjir di Jakarta Jadi Anies juga Tidak menampil bahwa Keberhasilan Mengenai penanganan Banjir itu Tak lepas Dari gubernur-gubernur Sebelumnya Yang Telah Memberikan Pondasi Kuat Bagaimana Cara mengatasi banjir Kemudian Membangun Infrastruktur Ini tak lepas Dari gubernur-gubernur Yang lama Termasuk Gubernur Jokowi Gubernur Ahok Pak Sutyoso Dan sebagainya Artinya mereka-mereka Gubernur-gubernur Yang lama itu Berjasa dalam Hal Penanganan banjir Dan Pak Anies Katanya juga Meneruskan Terkait penanganan banjir Itu agar menjadi Lebih baik Tetapi intinya Pak Anies menghormati Gubernur-gubernur Yang lama Yang meletakkan Pondasi Terkait penanganan banjir Apa yang dilakukan Gubernur-gubernur Sebelumnya Itu kan Pondasi Kita nerusin Tegas DKI 1 Tersebut Berdasarkan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta Per Februari 2021 Lalu Tampak ada Pengurangan Jumlah lokasi Terkenang banjir Dari tahun ke tahun Puncak banjir Dalam Rentang 9 tahun terakhir Terjadi Pada tahun 2007 Dengan jumlah area Terdampak Sebanyak 455 Kilometer Persegi Jumlah pengungsi Saat itu Sekitar 278 Ribu jiwa 278 Ribu jiwa Banyak sekali Teman-teman Ini hampir Menyintuh 300 ribu jiwa Orang yang Mengungsi Ketika terjadi Banjir Di tahun 2007 Pada Februari 2021 Luas area Terdampak Adalah 4 Kilometer Persegi Dengan total Pengungsi Sebanyak Kurang lebih 3000 Jiwa Wow Ini Pencapaian Yang luar biasa Di Pak Anies Basmedan Teman-teman Bayangkan Saja Teman-teman Kalau kita Lihat data Dari Yang disampaikan Pak Anies Di 2007 Itu Daerah Berdampak Sebanyak 455 Kilometer Persegi Dan jumlah Pengungsi 278 Ribu jiwa 278 Ribu jiwa Ini luar biasa Banyaknya Di tahun 2007 Kemudian Di tahun 2021 Ketika Pak Anies Memimpin Jakarta Atau mungkin Saat ini Atau 2021 Ini Banjir Tidak Sebesar Di 2007 Itu juga Mungkin Terjadi Atau juga Karena Penanganan Pak Anies Mengenai banjir ini Sudah Ada progres Yang luar biasa Sehingga 2021 Area berdampak Adalah 4 Kilometer Persegi Dan total Pengungsi Kurang lebih 3000 jiwa Ini luar biasa Teman-teman Data-data Yang diberikan Pak Anies Nah Itu teman-teman Terkait Perbincangan Antara Deddy Korbushar Dengan Pak Anies Baswedan Banyak hal Yang ditanyakan Sebenarnya Tetapi Intinya Yang disorot Oleh Deddy Korbushar Masalah Formula E Kemudian Banjir Kemudian Pak Anies Dikatain Gubernur Tidak Benar Padahal Kalau kita Lihat Pak Anies Sudah Bekerja Keras Mencurahkan Waktu Tenaga Pikiran Untuk Berkonsentrasi Di Jakarta Menanggulangi Banjir Kemudian Menanggulangi Pembangunan Di Jakarta Agar Menjadi Lebih baik Tetapi Banyak masyarakat Yang sebenarnya Puas dengan Kinerja Pak Anies Baswedan Selama ini Dan harapannya Masyarakat ini Menginginkan Agar Pak Anies Lebih dari Gubernur DKI Jakarta Artinya Pak Anies bisa Maju menjadi Calon Presiden Di 2024 Mendatang Karena juga Berdasarkan Survei Teman-teman Nama Pak Anies Baswedan Ini Seringkali Masuk Di tiga besar Jadi ada Pak Anies Ada Prabowo Ada Ganjar Pranowo Jadi Berbagai Lembaga Survei Ini menampilkan Tiga nama Ini Termasuk Pak Anies Baswedan Artinya Pak Anies Punya Elektabilitas Yang cukup Untuk Bisa Maju Di 2024 Tinggal Ini Komunikasi Dengan Partai-partai Politik Karena Yang Bisa Mengusung Adalah Partai Politik Sementara Kalau kita Lihat Teman-teman Misalkan BDIP Yang Hari ini Juga Belum Menampilkan Sosok Siapa Yang Akan Dimajukan Menjadi Calon Presiden Karena Menurut BDIP Keputusan Itu Ada Di Tangan Megawati Sementara Kalau kita Lihat Teman-teman BDIP Itu Punya Saham Politik Di DPR Itu 20% Dan Itu Bisa Mengusung Calon Presiden Sendiri Dari BDIP Tanpa Berkoalisi Dengan Partai Lain Itu Kemenangan Dari BDIP Tetapi Bagi Pak Anies Baswedan Ini Yang Perlu Diperjuangkan Makanya Di berbagai Tempat Banyak Deklarasi Deklarasi Supaya Pak Anies Baswedan Ini Maju Untuk 2024 Deklarasi Itu Merupakan Dorongan Kuat Memberi Penyemangat Kepada Pak Anies Ini Loh Kekuatan Pak Anies Baswedan Yang Layak Untuk Maju Di 2024 Nah Itu Teman-teman Berbagai Upaya Dilakukan Agar Pak Anies Mau Dan Maju Di 2024 Mendatang Dan Bersaing Dengan Kontestan Yang Lain Untuk Bisa Duduk Di RI1 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh